Halo teman-teman, saya Dhi, nama saya Rambun Bangun, umur 11 tahun, dari YPKP Rambun Pertanggungan. Di sini teman-teman, saya akan menyampaikan bernumat singkat, nomor tema, Aku Dilahirkan dan Jurnakan. Sebelum mengawali bernumat singkat kita ini, kita awali dengan dua dulu ya teman-teman. Kita berapa, tuan-teman, tuan terima kasih yang menyatakan. Kita berapa, di sini kami mau menempatkan bernumatmu dari kakak di pijalan, dan diriakan bernumat ini menjadi proses dipercanggungan, amin. Saya berapa, amin, untuk kita sepuluh, dan kepercanggungan dalam nama Sius Karno Loh. Amin. Bahan Alkitab kita hari ini adalah Mereka 1 ayat 5 sampai 8 Disini dikatakan Sebelum aku membentuk kau Dalam rahim ibumu Aku telah menetapkan kau Dan sebelum kau keluar dari kandungan Aku telah meneguskan kau Aku telah menetapkan kau Menjadi menerima di waksa-waksa Maka aku berjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun kau Kau utus haruslah kau pergi Dan apapun yang kuperintahkan Kepadamu haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menerima kau Untuk menerima kau Demikianlah teman-teman Nah teman-teman Janganlah kita hari ini adalah Aku dilayarkan menjadi berkat Di sini dikatakan bahwa Meskipun kita masih kecil Meskipun kita masih tidak lakukan Tuhan sudah Memberi kita berkat Aku berkat Berkat adalah Berkat yang kita lakukan kepada kita Contoh Berkat yang kita lakukan kepada sesama Yang di lingkungan sekolah Yang di lingkungan sekolah Memanggarkan asyik guru Tidak berperlangi dengan teman di kelas Dan bukan di teman Seperti di ayat lima ini tadi Di sini dikatakan Sebelum aku memutuk kau Dalam rahim di bumu Aku telah mengutuk kau Dan sebelum kau keluar Darikan dua Aku telah mengutuskan kau Nah teman-teman Di zaman sekarang ini Banyak teman-teman Yang sudah hampir mempunyai pertatuan Yang sudah sering Sibuk bermain HP Permainan Dan media sosial lainnya Di sini dikatakan Sebagai anak tuan Kita harus berbeda Kita harus beruntamakan Yang berbeda yang berkenan Di katakan rumah Kita harus berbeda Dan meskipun masih muda Tuhan sudah pakai Untuk mencari berkat Ia ini saja tidak bisa Mengapa kita tidak bisa teman-teman Contoh yang kita bisa lakukan Mencari berkat Di lingkungan rumah Bukan ke orang tua Memanggiri sesama Dan taat kepada Aturan yang diberikan orang tua Di sini dikatakan Seperti ayat 6 Maka aku menjawab Aku adalah Allah Sesungguhnya aku tidak pandai Berbicara Sebab ini Sebab aku ini masih muda Tetapi Buat berfirman kepada aku Janganlah katakan Aku itu masih muda Tetapi kepada Siapa yang kau Kau memutus Haruslah aku pergi Dan apapun yang Beritakan kepada Haruslah aku supayakan Seperti ayat di sini Meskipun kita masih muda Tuhan sudah pakai Kita mencari berkat Nah saya katakan Mencari kan sudah Contoh berkat Di lingkungan rumah Dan sekolah Di lingkungan masyarakat Contoh yang bisa dilakukan Kita lakukan Untuk mencari berkat Ya itu Berjabati Saling berkasih Sesama Dan saling tolong Menolong Di sini dikatakan bahwa Agar kita bisa Mencari berkat Bagi orang lain Meskipun kita masih muda Kita harus seperti Nabi Erebya Yang walaupun masih muda Sudah Tuhan pakai Mencari berkat Kepala masalah tersebut Nah teman Tadi kan sudah saya beri Tentu-tentu berkat Di sini dikatakan Seperti ayat 6 Sebelum aku Di ayat 5 Sebelum aku Mencari berkat Kau dalam rahim ibumu Kita masih di dalam Perubah teman-teman Tuhan Tidak memberi kita Bekat Nah Seperti ayat-ayat yang Di Yerim 1 Ayat 5 Sampai 8 Sebelum aku Untuk kau dalam rahim ibumu Aku telah membantu kau Dan sebelum kau keluar dari Ketuban Aku telah menguruskan kau Nah teman-teman Berkat-berkat yang sudah Dibatuhkan kepada kita Haruslah kita kembangkan Seperti jalan sering bermain HP Bermain permainan Dan video sosial lainnya Inilah Renonasi yang saya dapat Teman-teman Semoga bermanfaat Kita kesimpulasi Tuhan 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 Amin 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 Amin.